Hero of Lainer yang super meta di season 18 akhir sampai 19 awal ini sebenernya tuh punya banyak kelemahan tau. Halo guys, balik lagi di channel Charles Studios. Di video kali ini kita bakalan bahas hero yang sebenernya udah gatel banget gue pengen bahas dari kemarin-kemarin. Cuman ya memang nunggu momen yang pas aja buat bahasnya. Momen dia dapet skin baru dong pastinya. Ya, jadi Gwynevere ini ke bagian skin baru yang wih bagus banget deh. Bikin jiwa user Gwynevere kentang kayak gue tuh gregetan banget pengen beli. Soalnya cakep banget deh, asli. Oh iya, sebelumnya gue mau ngucapin dulu nih selamat natal buat temen-temen yang merayakan dan selamat tahun baru buat kita semua pastinya. 2020 tuh tahun yang berat banget buat banyak orang pastinya. Tapi termasuk tahun yang banyak banget berkat buat gue. Bisa jadi konten kreator dan jadi deket banget sama kalian para kaum publik-publik keren yang pada baik-baik banget deh pokoknya. Mudah-mudahan 2021 ini bisa jadi awal yang baik buat kita semua ya. Oke, biar gak lama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya yuk. Jadi guys, untuk memberantas makhluk yang satu ini tuh sebenernya kunci utamanya ada di menit-menit awal pertandingan. Kalian gak boleh biarin si Gwynevere ini merajalela dan menguasai land. Wih, bahasa gue serius banget ya. Soalnya ini memang beneran serius. Jangan kasih kendor kan? Kalau kalian kasih kendor, ya siap-siap aja. Kalian mati mulu sama doi. Nah, seawal apa sih kalian harus menekan Gwynevere ini? Bener-bener awal guys. Tepatnya dari level 1. Di level 1 ini, Gwynevere yang normal itu pastinya naikin skill 1 dulu guys. Skill 1-nya ini tuh nyebelin banget ya. Soalnya si Gwyne ini bakalan lemparin bol energi yang sama muntun disebut energy ord ke arah yang pastinya bebas diarahin kemana aja. Dan gak lock on enemy. Radius serangan dari skill ini tuh lumayan jauh juga guys. Sekitar segini. Terus kalau kalian kena, kalian itu bakalan kena damage yang lumayan gede dan ada efek slow-nya juga. Nah, yang bikin skill ini tambah ngeselin tuh apa? Kalau skill ini berhasil kena target apapun itu, mau hero, minion, lord, turtle, atau creep jungle, Skill dari Gwynevere ini tuh bakalan berkurang 1 detik cooldown-nya. Dari awal aja cuma 4 detik kan? Berhasil kena musuh, jadi tinggal 3 detik tuh. Terus yang berkurang 1 detik tuh bukan cooldown dari skill ini doang guys. Tapi cooldown dari semua skill Gwynevere itu bakalan berkurang 1 detik yang kalau kalian sebagai usernya bakalan ngeliat tanda lingkaran nyala kayak gini. Jadi kalau kalian lihat Gwyne ini nyerang pake skill 1-nya tapi gak kena kalian, belum tentu miss ya. Bisa aja emang sengaja lagi motong cooldown skill-nya ke unit-unit lain. Udah gitu, dia gak pake mana pula guys. Jadi gak ada alasan buat mikir-mikir ngespam skill 1-nya ini. Mau dilempar ke siapapun dan apapun, timpuk aja deh pokoknya. Soalnya kan cuma cooldown doang. Nah, terus kalau gak ada bar mana, bar di bawah ini fungsinya apa dong? Bar di bawah itu bar super magic namanya. Gak usah gue ingetin lagi kan? Kalau Gwynevere ini fighter yang damage-nya itu damage magical. Udah pada tau dong. Nah, buat yang baru tau kalau Gwyne ini magical damage, berarti kalian mainnya kurang jauh tuh. Nah, bar super magic ini tuh bakalan ngisi setiap Gwynevere ngasih damage ke unit target-nya. Pas bar ini penuh, basic attack Gwynevere yang awalnya cuman mukul-mukul kayak gini, bakalan berubah jadi kayak loncat ke arah musuh yang ditargetin guys. Ngejar gitu, kayak skill pasifnya Alufit. Jadi balik lagi nih, buat ngasih tekanan ke Gwynevere di awal-awal itu, kalian pertama pastinya usahain buat gak kena skill 1-nya dong. Jadi kalian gak akan kalah HP pas lagi jaga lane sama Gwynevere. Soalnya dia ini bakalan iseng banget pas lagi jaga lane guys. Lempar sana, lempar sini, pokoknya ngeselin deh. Terus kalian kalau bikin Gwyne ini mati sebelum level 2, itu bakalan super duper bagus buat perkembangan match kalian. Jangan main aman-aman aja. Makanya kalian harus pake hero-hero early game yang dari level 1 aja udah bisa ngasih damage yang gede, kayak Yuzhong misalnya. Atau hero-hero early game lainnya juga bagus banget. Yang masih susah bedain hero early game sama hero late game, gue pastinya udah bikinin pembahasannya di video yang ada di pojok kanan atas ini. Kalian bisa cek deh habis ini. Nah, pas level 1 ini, karena kalian ini hero-hero early game yang skill 1-nya udah sakit, kalian jangan fokus clear minion, tapi kalian harus agresif buat neken si Gwynevere ini mundur. Atau kalau memang Gwynevere-nya ini berani, yaudah, aduh aja. Tapi hati-hati ya, Gwyne ini biasanya bawa spell execute. Jadi jangan sampai kalian malah mati gara-gara cuman perhitungin HP kalian aja. Kalau kalian mati duluan gara-gara execute, malah kedepannya bakalan jadi makin berat buat lan Gwynevere ini guys. Ingat ya, jangan sampai salah perhitungan. Kenapa gue bilang kalian harus tekan Gwyne ini pas dia masih level 1? Karena pastinya kalau dia udah level 2, dan udah berhasil unlock skill 2-nya, si Gwynevere ini tuh udah jadi super-super-super nyebelin guys. Siap-siap aja, kalian bakal dikerjain terus deh sama dia. Skill 2-nya Gwynevere ini tuh hitungannya skill dash ya. Pas dipake, Gwyn ini bakalan loncat ke arah yang bisa ditentuin sama Gwynevere. Habis loncat, skill 2-nya itu bakalan ada cooldown biru lagi tuh. Fungsinya buat ngedash lagi. Cuman bedanya, kalau dash pertama itu dia loncat ke depan yang ada lingkarannya dulu sebentar sebelum Gwynnya nyampe. Pas dash kedua, dia bakalan maju aja gitu. Tapi ninggalin badannya gitu guys. Catatan yang sering salah nih guys. Si badan yang ditinggalin ini, jangan digebukin ya. Kalau kalian gebukin badan yang ditinggalinnya ini, si Gwynevere itu bakalan ngisi bar pasif yang ada di bawah HP-nya. Jadi kalau dia udah loncat, ninggalin badannya, yaudah cuekin aja. Nah terus, kedua dash ini tuh bisa nembus tembok yang agak tipis guys. Jadi kalau kalian mau ngejar Gwyn yang sekarat tuh, kudu agak mikir-mikir juga, soalnya 2 kali dash ini tuh jarak pindahnya lumayan jauh guys. Dari sini, sampai ke sini, terus maju lagi ke sini. Tuh, gimana ngejarnya coba? Pake Johnson. Repot kan? Selain dash ini tuh jauh banget, skill 2-nya ini juga bakalan ngasih damage ke kalian, kalau kalian berhasil ketimpa sama loncatan dari Gwyn ini guys. Habis ketimpa, si Gwyn bakalan ngelempar kalian ke udara. Nah ini mekanisme utama dari Gwyn yang harus bener-bener kalian perhatiin baik-baik, kalau nggak mau mati terus sama Gwynevere. Pas dia lempar kalian ke udara, semua damage dari Gwynevere bakal meningkat sebesar 25%, alias pas kalian lagi di langit, damage Gwyn itu bakalan lebih sakit deh simpelnya. Nah efek peningkatan damage ini tuh nggak harus Gwyn yang angkat kalian pake skill 2-nya. Diangkat sama orang lain, juga damage Gwyn tetep naik cuy. Nah untuk hindarin keangkat sama Gwyn ini, pastinya kalian bisa bawa spell yang udah banyak banget yang tau dong. Purify. Ini spell wajib buat kalian yang pake hero-hero tipis, terus ketemu sama Gwynevere. Wajib. Bahkan kalau kalian jadi core sekalipun, gue pribadi sih masih saranin kalian bawa Purify ya. Soalnya hero-hero tipis tuh bakalan jadi makanan Gwynevere banget guys. Selain pake spell Purify, kalian juga bisa hindarin skill ngangkatnya Gwynevere ini pakai beberapa hero spesifik yang pastinya dengan merhatiin timing yang pas buat ngegagalin skill 2 ngangkatnya Gwynevere dengan ngeliat tanda di lantai ini guys. Permainan waktu itu bener-bener penting banget disini. Kalau Gwynevere gagal ngangkat musuhnya, dijamin dia bakalan panik karena jadi nggak bisa kombo kan? Nah hero-heronya tuh apa aja sih? Sini-sini, kita bahas beberapa ya. Yang pertama, Chow. Chow bisa ngindarin skill 2-nya Gwynevere pake dash dari skill 2-nya Chow ini. Karena skillnya ini tuh immune crowd control. Terus skill stone-nya Sylvana juga bisa banget buat berhentiin skill 2 dari Gwynevere. Yang paling terkenal, skill 2 muternya Ruby. Ini juga efektif banget guys. Terus kalau kalian bingung buat nyerangnya, pake aja Helcurt. Helcurt yang punya skill pasif buat ngasih efek silence ke musuh, pas Gwen lompat ke arah Helcurt, skill pasifnya bakalan ngasih efek silence ke Gwynevere guys. Bahkan Gwynevere nggak bisa pake skill 2-nya lagi loh buat kabur kalau kena pasifnya Helcurt. Jadi otomatis auto panik. Atau mungkin Gwynevere-nya nggak bakal berani deket-deket sama Helcurt. Terus selanjutnya bisa juga pake anti-dash terbaik selang of down pastinya. Skill 2-nya Kufra. Skill 2-nya Kufra ini juga bisa nahan lompatan dari Gwynevere. Skill 2-nya Gatot yang ada efek tauntnya, juga bagus banget. Pas Gwynevere nih loncat, aduh aja sama skill 2 kalian guys. Pas Gwynevere ini kena efek taunt dari skill 2-nya Gatot, otomatis Gwynevere bukan yang kat ke atas, malah mukul-mukulin Gatot yang darahnya tebal abis. Terus apalagi? Skill tabraknya Brody. Ini juga bisa buat bikin Gwynevere nggak jadi ngangkat kalian. Sama apalagi? Oh iya, skill 2-nya Benedetta yang bisa bikin stun ke Gwynevere kalau Gwynevere ini loncat, terus Benedetta lagi ngeden pake skill 2-nya guys. Kalau timingnya pas, Gwynevere bakalan kena stun pas loncat ke Benedetta. Bahkan harusnya masih ada banyak lagi ya. Kalau kalian masih tau hero-hero lain yang bisa counter loncatan Gwynevere ini, kalian bisa drop di kolom komentar ya. Lumayan kan? Bagi-bagi ilmu sama yang lain coy. Nah, kayak yang udah gue bilang tadi, kalau skill 2-nya Gwynevere yang jadi mekanisme utama serangannya ini gagal, user Gwynevere bakalan pusing gara-gara kombonya berantakan coy. Nah, penasaran nggak sih? Kombo serangan Gwynevere tuh kayak gimana sebenernya? Sini-sini, gue kasih liat. Kombo serangan Gwynevere itu pertama dia bakalan loncat ke arah si musuh, terus ngangkat musuhnya ke udara. Ingat kan, kalau Gwynevere ini damage-nya lebih sakit pas musuhnya di udara. Ini masih termasuk skill pasifnya ya. Nah, habis diangkat gini, kombo yang bener itu si Gwyne langsung lempar musuhnya pake skill 1-nya, terus aktifin ultinya. Nah, sekarang kita bahas ultinya nih. Seberapa serem sih ultinya Gwynevere itu? Namanya ulti yang ngasih damage pastinya ngeri dong ya. Pas Gwynevere ini aktifin ultinya, dia bakalan bikin lingkaran energi yang namanya force field di sekeliling Gwynevere. Pas skill ini aktif, area ini bakalan nyerang semua unit yang ada di dalam force field ini sampai maksimal itu 10 kali serangan yang durasinya sekitar 2 detik. Nah, kalau kalian ada dalam konsi terbang di udara alias airbond tadi, entah itu gara-gara skill 2-nya Gwynevere atau gara-gara efek airbond dari skill hero lain, kalian bakalan tetap terbang-terbangan dan nggak bisa kabur sama sekali kalau kalian ada dalam lingkaran ultinya Gwynevere ini guys. Tapi ini ada catatan dikit nih. Skill Gwynevere ini tuh punya kelebihan dan kekurangan guys. Kekurangannya, pas Gwynevere ini pakai skill ultimate-nya, dia nggak boleh bergerak sama sekali guys. Kalau Gwyn gerak, ultinya bakalan berhenti seketika. Tapi kelebihannya, pas Gwyn ini lagi aktifin ulti yang super duper pedasnya ini, dia ini nggak bisa kena efek CC sama sekali cuy. Otomatis ya kalau diulti tapi nggak kena airbond, kalian harus lari keluar dari area lingkarannya ini dong. Soalnya kalau kalian maksa, mau di stun kek, mau diapain kek, si Gwyn ini bakalan tetap diem di tempat dan ultinya tetap nyerang kalian. Kekeh aja diem di situ. Tapi jangan salah, ada hero-hero yang bisa berhentiin ulti nyebelinnya si Gwynevere juga guys. Hero-nya itu pastinya hero-hero yang punya efek suppress. Ada ultinya Franco sama ultinya Kaja guys. Jadi kalau kalian lihat temen kalian lagi diangkat sama ultinya Gwynevere, usahain buat langsung berhentiin ultinya ini pake skill ulti Franco atau ultinya Kaja supaya temen-temen kalian ini nggak mati. Ditambah lagi, efek-efek suppress ini kan bikin Gwynnya nggak bisa kabur lagi tuh pake skill 2-nya. Dijamin dia bakalan langsung meninggoy di tempat gara-gara dikeroyokin sama kalian dan si korbannya tadi guys. Caranya ada 2 nih. Bisa masuk pas Gwyn udah nyalain ulti, atau pasrah diulti sama si Gwynevere, tapi kalian bawa purify. Pas diangkat, langsung purify, terus gigit deh biar Gwynnya diem. Dijamin Gwynevere nggak bakalan bisa ngembang deh guys sepanjang permainan. Atau kalau kalian mau pake hero yang bisa mendominasi si Gwyn ini dari awal sampe mid game, kalian bisa pake hero-hero damage dealer, tapi tebel. Jadi misalnya kalian kena ulti, nggak langsung jadi debu guys. Kalian bisa pake Hilda atau si Gatot tadi. Mereka ini kan tanky banget tuh. Bakalan males deh Gwyn hadapinnya. Awal-awal juga bisa nge-freeseline-nya Gwynevere, kalau ketangkep sama Gwyn, ya nggak terlalu masalah juga. Terus buat item-item yang cucok buat bikin serangannya Gwyn ini nggak terlalu pedas, kalian bisa selipin item-item defense di susunan item kalian pastinya. Karena kayak yang udah gue bilang dari awal, Gwyn ini jenis hero yang hasilin magical damage kan? Jadi buat nahan damage dari serangan Gwyn ini, kalian pastinya bisa bawa item-item yang bawa efek magical defense. Kayak Athena Shield, Oracle, atau kalau nggak kalian bisa pake Cresselmat juga yang pastinya disesuaiin sama jenis dan kebutuhan dari masing-masing hero yang kalian pake guys. Oke? Kayaknya udah semua seluk-seluknya Gwyniver, gue bahas kan guys. Kalau ada yang mau kalian tambahin karena gue kelewat atau mungkin gue nggak tau juga, kalian bisa drop di kolom komentar video ini guys. Karena semua yang gue tau udah gue bahas, berarti sekarang waktunya gue Charles pamit undur diri. Thanks for watching. Salam solo public. And see you again in my next videos. Bye-bye.